Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat hari ini kita kembali di channel firman patuhul dan untuk sesi kali ini kita akan mencoba belajar atau akan belajar membahas apemograman namun kita akan menggunakan TLX TLX ini adalah salah satu website yang dibuat oleh alumni TOKI atau tim Olimpiade Komunitar Indonesia dan disini sangat lengkap sekali dan saya rasa alumni TOKI ini menyediakan sebuah website yang bisa membuat kita belajar lebih dalam tentang bahas apemograman dari silabus, dari teori-teori dasar bahas apemograman dan sebagainya dan disini juga ada online judge juga jadi pengerja kita juga dinilai dan disini websitenya teman-teman bisa bisa apa namanya buka sendiri tlx.toki.id dan ini sangat bagus sekali disini ada teman-teman kalau belum daftar bisa daftar dulu seperti biasa ada registrasi username-nya apa namanya apa siapa gitu ya email-nya password dan sebagainya seperti biasa gitu ya nah ini tinggal login saja saya sebetulnya pakai email baru gitu ya dan kalau sudah masuk akan seperti ini dan disini ada home home ini akan memperlihatkan top rating yang sekarang jadi ini sistemnya ada sistem rating gitu ya ada perankingan juga teman-teman jadi bisa lihat ranking yang sudah mengerjakan misalnya ada dengan username IAFIR IAFIR ini mengerjakan dengan poin total problem skornya itu sudah 7062 jadi teman-teman apa yang teman-teman kerjakan disini bisa mendapatkan skor begitu sekiranya kelihatan apa yang teman-teman kerjakan disini ada kontes ya kontes ini yang diadakan oleh Toki jadi kita bisa ikut kalau kita masuk ke kualifikasinya namun sebelum jauh ke sana teman-teman wajib sekali kalau belum mengetahui bahas semograman disini ada semograman dasar ini kayak semacam tutorial-tutorial bukan tutorial ya teman-teman belajar dari dasar banget dari perkenalan variable dan sebagainya bahas semograman apapun juga bisa digunakan disini di problemnya ada program komitif besar disini yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan semograman dasar ini jadi kalau teman-teman dasar ini baru bisa kesini gitu ya terus disini ada problem problem ini soal-soal yang sudah disiapkan dan kita bisa kerjakan gitu ya ini sudah lebih jauh lagi dibandingkan tadi ya teman-teman kalau mau belajar dari awal itu memang harus dari sini dulu gitu ya kalau ini teman-teman bisa pilih soal-soalnya yang pernah mungkin ini adalah soal-soal yang pernah dilombakan sehingga kita bisa mengikuti atau mencoba soalnya kembali ada submission ini adalah submission yang terupdate yang pernah dikerjakan oleh orang-orang lain kalau ini my submission berarti yang kita pernah kerjakan ini saya buat akun baru begitu ya sehingga masih kosong disini banyak teman-teman kita yang sudah mengerjakan ada yang pakai python bisa pakai c++ juga bisa teman-teman bisa pakai beberapa bahasa pemograman ini ada perankingannya tadi sudah kita ke course disini ke pemogram dasar dulu disini ada banyak apa namanya tahapan yang perlu teman-teman ketahui kalau baru banget teman-teman keperkenalan disini bisa pilih bisa ada bahasa pemogram pascal ada bahasa pemograman c++ materinya ini kalau c++ ini disini nanti akan muncul materinya bisa juga di download kalau disini gak muncul di download aja gitu ya ini apa namanya pengenalan tentang c++ teman-teman bisa pelajari kalian sambil menunggu download disini ada problemnya setelah teman-teman bisa baca teman-teman juga bisa mengerjakan nah kita buka dulu oke ini adalah materinya saya rasa cukup lengkap ya teman-teman tidak perlu download dari luar lagisnya sudah di web ini sudah lengkap ini tentang c++ dan oh iya kita akan menggunakan c++ untuk bahasa pemograman untuk mengerjakan soal-soal bahasa pemograman dan compiler yang kita gunakan pakai dev c++ teman-teman bisa download di sourceforce.net ya pokoknya cari aja di dev c++ ya teman-teman bisa sudah paham lah ya nanti kita akan pakai dev c++ oke itu nanti teman-teman bisa pelajari dan disini lengkap setiap apa namanya setiap babnya anggaplah ini bab lah ya dia memiliki materinya bisa pascal bisa c++ disini juga ada problem-problemnya ada yang bentuknya quiz ada juga dalam bentuk bahasa pengograman misalnya di perkenalan ini ada problem problem ini untuk jadi kalau teman-teman sudah baca gitu ya kita akan mencoba mengerjakan halo dunia jadi ini ini sandar sekali teman-teman bisa mengerjakan ini misalnya disini ada ini formatnya sudah seperti OS nasional gitu walaupun ini sederhana gitu ya di halo dunia teman-teman disuruh untuk menampilkan misalnya format tidak ada tapi keluarannya halo dunia gitu ya terus ketika sudah dibuat programnya kita save terus kita browse kita search kita pilih bahasa program yang kita yang sudah kita kerjakan bisa pakai C plus plus java pascal atau python teman-teman sukanya pakai yang mana teman-teman kalau kita pakai karena kita akan menggunakan kita pakai yang sebelas gitu ya oke itu saja pengenalannya nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk mengerjakan course pertama bagi teman-teman yang belum tahu begitu ya kita akan di course pertama dan setiap videonya akan di update mudah-mudahan bisa semua bab kita bisa kerjakan karena setiap babnya tidak hanya satu soal seperti di bagian percabangan ini di problemnya itu ada banyak soal juga gitu ya kita akan coba kerjakan satu-satu mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan ini sangat wajib sekali bagi bagi teman-teman yang akan mendalami OSN komputer gitu ya teman-teman kalau misalnya ini sudah selesai semua terus pemograman komputer besar juga sudah selesai semua saya yakin sekali sudah sangat akan sangat kesempatan untuk juara OSN sangat tinggi sekali apalagi teman-teman bisa dapat rank yang pertama disini wah itu udah pasti jago banget dan bahkan tidak hanya nasional bahkan internasional karya oke itu saja mana-mana bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen video ini terima kasih saya firman fatur menundur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati